Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayidlil falantajidalahu waliyam mursida Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allah Ta'ala fi kitabihi al-Karim Ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala sallallahu alaihi wa sallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal haditha di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Syaral umuri muhdathatuhak wa kulla muhdathatin bida'ah Qaum muslimin wal muslimat al-musyahidin wal musyahidat Pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah SWT Kembali kita berjumpa Melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan Kitab Bulughul Maram Yang ditulis oleh al-imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih Tentunya Kita bersyukur kepada Allah SWT Atas kemudahan Atas banyak nikmat Yang Allah berikan kepada kita semua Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa terus melanjutkan aktivitas kita sehari-hari Kita bisa terus belajar Kita bisa terus membaca Al-Quran Membaca hadith-hadith Nabi SAW Yang merupakan satu ibadah Yang dengannya kita bisa terus Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah SWT Yang sepantasnya kita syukuri Selamat dan salam Kepada Nabi kita Muhammad SAW Beserta kepada para keluarganya Para sahabatnya Dan orang-orang yang mengikutinya Sampai hari kiamat gelap Kau muslimin Pemirsa Pemberhati Salam TV Yang dirahmati oleh Allah SWT Pembahasan kita masih di Bab Izalatun Najasah Yaitu bagaimana membersihkan Najis Menyingkirkan Najis Dan ini masuk ke dalam kitab Tuhara Kitab besar kita Yaitu tentang bersuci Pasalnya Pasal berkaitan tentang Membersihkan ataupun Menyingkirkan Najis Pertemuan sebelum ini Kita bahas mengenai Hukum daging Keledai Ya Setelah kita Sampaikan hadis Nabi SAW Bahwa Nabi SAW Pernah bersabda Bahwa Allah SWT Dan Rasulnya Melarang kalian Dari daging Keledai kampung Keledai jinak Ya Jadi hukumnya itu Haram Tidak boleh Tidak boleh dikonsumsi Maksudnya Berbeda nanti dengan Alhumur Al-Wahsyia Ya Keledai yang liar Yang di hutan Yang liar dia Atau zebra ya Maka itu halal Boleh dikonsumsi Ya Ada pun pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Berkaitan tentang Hukum air liur unta Ya Tentunya unta ini Hewan yang Pada zaman Nabi Atau sampai sekarang Masih ditemukannya Di negeri Arab Ya bahkan di negeri-negeri Kau muslimin Ya Ada pun zaman dahulu Itu intensitas Penggunaannya itu Sangat tinggi ya Unta itu Salah satu fungsinya Untuk alat Transportasi Pada zaman dahulu Ya berapa kali Nabi SAW Itu mengendarainya Ya tidak Seperti sekarang Tentunya Alat transformasi Apa namanya Alat Transportasi Sudah berkembang Sudah maju ya Sudah tidak Menggunakan Unta lagi Ada pun zaman dahulu Itu Digunakan Artinya Manusia sangat Dekat Dan sangat Membutuhkan Hewan yang satu ini Kita langsung Bacakan hadisnya Dari Amr ibn Kharijah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Meridainya Beliau berkata Nabi SAW Pernah memberikan Khutbahnya Kepada kami Pada waktu Dimina ya Pada saat Ritual haji Sedangkan beliau Berada di atas Tunggangannya Beliau memberikan Wajangan Memberikan khutbah Sedangkan beliau Berada di atas Tunggangannya Yaitu di atas Unta Ya Kemudian Air liur Tunggangan Beliau itu Air liur Untanya itu Mengalir Mengenai Pundakku Kata Amr ibn Kharijah Ya Hadis ini Sohih ya Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Dan Al-Imam At-Tirmidhi Ya Jadi Beberapa Mukaddimah Kita sampaikan Terlebih dahulu Bahwa Unta ini Merupakan Salah satu Bahi Matul An'am Salah satu Hewan-hewan Ternak Ya Yang boleh Dikonsumsi Unta ini Ya Kemudian Orang yang Mengkonsumsi Unta ini Makan Daging Unta Ya Otomatis Uduknya itu Akan batal Maka dia harus Mengulang Uduknya Ya Mengulang Uduknya lagi Ketika dia Hendak Salah Ya Lantas Pertanyaan Bagaimana Orang-orang Yang terkena Air liurnya Terkena Ludahnya Atau Bagaimana Hukum Air Bekas Minum Unta Air sisa Bekas Minum Unta Apakah Masih Bisa Dimanfaatkan Untuk Berhuduk Misalnya Maka Hadis Ini Datang Untuk Menjelaskan Hal Tersebut Ya Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Saat Haji Beliau Karena Beliau Haji Hanya Satu Kali Selama Hidupnya Beliau Menunggangi Unta Pada Saat Itu Beliau Memberikan Satu Khutbah Dimina Memberikan Satu Jangan Ya Pada Waktu Yang Sama Pada Saat Beliau Memberikan Khutbah Itu Air Liur Daripada Unta Itu Jatuh Dan Mengenai Salah Seorang Sahabat Yaitu Amr Ibn Kharijah Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Membiarkan Hal Tersebut Ini Menunjukkan Akan Kesucian Air Liur Daripada Unta Itu Karena Nabi Sallallahu 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 Membiarkannya Dan Ini Termasuk Kedalam Sunnah Takrir Sunnah Takrir Artih Nabi Membiarkan Hal Tersebut Kalau Itu Suatu Yang Najis Tidak Mungkin Nabi Membiarkannya Karena Ada Satu Kaedah Yang Menyebutkan Takhir Bayan Anil Waktil Hajalah Yajus Mengakhirkan Penjelasan Pada Saat Waktu Yang Dibutuhkan Itu Tidak Boleh Itu Pada Saat Yang Ramai Pada Saat Ibadah Haji Manusia Berkumpul Artinya Ini Saat Yang Sebenarnya Ketika Harus Disampaikan Harusnya Disampaikan Tapi Nabi Sallallahu Sallallahu Tidak Menyampaikan Hal Tersebut Ini Menunjukkan Akan Kesucian Air Liur Unta Itu Seandainya Itu Najis Tentu Nabi Sallallahu Akan Memerintahkan Sahabat Itu Untuk Membersihkan Bagian Tubuhnya Yang Terkena Air Liur Tadi Ada Memang Klaim Yang Mengatakan Bisa Saja Nabi Sallallahu Tidak 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 Melihatnya Bilanglah Hal Demikian Akan Tetapi Allah S.B.T. Tentunya Melihat Tidak mungkin Allah S.B.T. Tidak Melihat Dan Allah S.B.T. Tidak Menurunkan Perintah Melalui Nabinya Untuk Membersihkan Air Liur Tersebut Ini Menunjukkan Bahwa Air Liur Daripada Unta Itu Suci Sehingga Konsekuensinya Juga Air Bekas Wudu Atau Air Bekas Minum Unta Itu Bisa Digunakan Untuk Berwudu Ya Karena Air Minumnya Ataupun Air Liurnya Itu Suci Kau Muslimin Pemirsa Pemerhati Salam TV Yang Dirahmati Oleh Allah S.B.T. Kita Ambil Fa'idah Sebagaimana Dituliskan Oleh Penulis Yang Pertama Kalau Dibilang Suci Berarti Dia Tidak Najis Dan Ini Kesepakatan Kau Muslimin Karena Nabi S.A.W. Dalam Hadis Ini Dikatakan Beliau Melihat Air Tersebut Menetes Dan Mengenai Salah Seorang Sahabat Yaitu Amr Bani Kharijah Karena Nabi Tak Diriwayatkan Nabi Memerintahkan Untuk Membersihkannya Dan Pembiaran Nabi Ikrar Nabi Itu Menunjukkan Sunnah Beliau Artinya Beliau Secara Tidak Langsung Mengatakan Itu Bukanlah Najis Seandainya Nabi Tidak Mengetahuinya Tidak Melihat Jatuhnya Air Tersebut Tentunya Allah Mengetahui Seandainya Itu Najis Tentu Allah Tidak Akan Membiarkannya Pasti Allah Melalui Rasulnya Akan Menyampaikan Satu Wahyu Untuk Menunjukkan Bahwasannya Itu Adalah Suatu Yang Najis Maka Ikrar Tersebut Pembiaran Tersebut Merupakan Dalil Akan Kesucian Air Liyur 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 Untah Kemudian Yang berikutnya Mithlu Lu Adihi Alas Sahih Bauluhu Warawthuhu Fainnahu Tahir Lihadis Oraniyin Waghairihi Maka Semisal Dengan Air Liyurnya Menurut Pendapat Yang sahih Maka Air Kencingnya Kotorannya Juga Itu Suci Suci Juga Karena Disebutkan Juga Di dalam Hadis Al-Uraniyin Yaitu Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Memerintahkan Orang-orang Yang Terkena Penyakit Pada Waktu Itu Untuk Meminum Air Kencing Untah Untuk Meminum Air Kencing Untah Tentu Itu Menunjukkan Bahwa Air Kencing Itu Tidak Najis Seandainya Itu Najis Tidak Mungkin Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Sallallahu Memerintahkan Orang-orang Yang Sakit Untuk Meminum Air Kencing Karena Yang Namanya Pengobatan Itu Tetap Ya Diperbolehkan Hanya Pada Suatu Yang Mubah Hal-hal Yang Diharamkan Itu Selamanya Tidak Dibolehkan Untuk Dijadikan Bahan Untuk Obat Maka Perintah Nabi Untuk Meminum Air Atau Air Kencing Daripada Untah Itu Menunjukkan Itu Air Kencing Untah Itu Tidak Najis Wallahu Alhamdulillah Insyaallah Akan kita Sambung Setelah Jeddah Berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Allah Amma Ba'du Pemirsa Pemerhati Salam TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pengajian Kita Masih Di dalam Pembahasan Syarah Daripada Kitab Bulughul Maram Kita Berdoa Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Menggiring Kita Untuk Terus Beramal Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pembahasan Kita Pada Hukum Air Li Yur Untah Setelah Kita Bacakan Hadis Nabi Sallallahu Tadi Bahwa Suatu ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Berkhutbah Di atas Tunggangannya Yaitu Di atas Unta Dan pada Waktu itu Unta tersebut Mengeluarkan Air Liur Dan Air Liurnya Itu Mengenai Seorang Sahabat Yang pada Waktu itu Menuntun Unta Tersebut Nah Pada Saat itu Nabi Sallallahu Sallam Mengetahuinya Dan Nabi Membiarkan Hal Tersebut Tidak Memerintahkan Seorang Sahabat Ini Untuk Mencucinya Membersihkannya Maka Ini Merupakan Dalil Akan Kesucian Air Liur Unta Itu Maka Kalau Dia itu Suci Maka Air Bekas Minum Unta Itu Pun Suci Bisa Digunakan Lagi Untuk Berwudu Kemudian Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Berikutnya Jawazul Khutbati Wal Maw'edhati Al Rahilah Bolehnya Khutbah Cerama Di Atas Tunggangan Dan Ini Dipraktekkan Nabi Sallallahu Sallam Tentunya Tunggangan Yang Memang Kita Anggap Dia Kuat Hewan Yang Bisa Kita Tunggangi Yang Kita Anggap Badannya Sehat Kuat Bisa Mengangkat Badan Kita Itu Boleh Dan Boleh Juga Diatasnya Kita Berkhutbah Berceramah Begitu Karena Dengan Mengendarai Menaiki Hewan Tunggangan Itu Badan Kita Jadi Tinggi Dan Disyariatkan Ketika Kita Ingin Memberikan Wajangan Itu Kita Berada Di Tempat Yang Tinggi Ini Poin Yang Berikutnya Istihbab Al-Khutabi Wal-Mawa'id Alal Amkinat Al-Aliyah Li'annahu Ablaq Fil-I'lami Wal-Ifham Wayahsul Bihil Maksud Disunahkannya Disukai Orang Yang Bercerama Menyampaikan Pesan Itu Di Tempat Yang Tinggi Karena Yang Demikian Itu Lebih Kena Di Dalam Memberikan Informasi Lebih Bisa Memahamkan Dan Akan Tercapai Maksudnya Sehingga Kita Melihat Khutbah-Khutbah Itu Kita Di Atas Mimbar Dan Nabi S.A.W. Memiliki Mimbar Tiga Tingkat Mimbar Nabi Supaya Dia Suaranya Bisa Menyebar Dan Bisa Dilihat Oleh Orang-orang Dari Jauh Jadi Disunahkan Untuk Khutbah Itu Atau Cerama Di Tempat Yang Tinggi Sehingga Di Masjid Kan Sekarang Sudah Dibuat Mimbar-Mimbar Bertingkat Ada pun Berapa Tingkat Maka Ini Kalau kita Melihat Nabi Tingkatannya Tiga Sebagian Lain Ada yang Empat Lima Ada yang Sampai Delapan Di Masjid Al-Haram Itu Tinggi Sekali Maka Apakah Yang Lebih Dari Tiga Itu Bid'ah Atau Tidak Maka Ada Pembicaraan Di Antara Para Ulama Sebenarnya Dia Dilihat Dari Ilah Untuk Apa Dibuat Tinggi Kalau Hari Ini Di Masjid Al-Haram Itu Sampai Delapan Tingkat Karena Memang Orang Yang Datang Kesana Ribuan Ratusan Ribu Bahkan Kalau Dibuat Dia Rendah Tidak Tampak Dari Kejauhan Jadi Ilahnya Supaya Nampak Begitu Saja Ketika Dia Tidak Tampak Maka Boleh Ditinggikan Lagi Dan Seterusnya Kemudian Yang Berikutnya Disunahkan Memberikan Khutbah Hari Kedua Dari Hari Tashrik Di Mina Tentunya Dilakukan Oleh Mereka Para Pemimpin Kau Muslimin Dan Ini Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Telah Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Qaum Muslimin Pemirsa Pemerhati Salam Tipi Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Merupakan Pelajaran Pelajaran Yang Bisa Kita Petik Dari Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Tentang Telah Kita Sebutkan Hukum Air Liur Unta Bahwasannya Air Liurnya Itu Suci Jadi Ketika Dia Mengenai Bagian Badan Kita Tidak Masalah Tidak Mewajibkan Kita Untuk Mengulang Wudu Ataupun Ketika Ada Bekas Air Liurnya Di Bejana Di Wadah Air Kemudian Kita Ingin Menggunakan Air Ini Lagi Itu Tidak Masalah Itu Tetap Suci Kemudian Pelajaran Yang Lainnya Tadi Kalau Kita Boleh Ulang Boleh Kita Berkutbah Bercerama Itu Di Atas Kendaraan Di Atas Tunggangan Itu Boleh Dan Disunahkan Kita Untuk Bercerama Memberikan Wajangan Itu Di Tempat Yang Tinggi Kaum Muslimin Pemirsa Pemerhati Salam TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Beralih Kepada Hadis Berikutnya Dan Ini Berkaitan Tentang Hukum Airmani Apakah Dia Termasuk Najis Atau Tidak Ada Beberapa Hadis Dibawakan Penulis Yang Pertama Hadis Yang Mutafaq Alayh Bahwasannya Suatu Ketika Aisyah Isteri Nabi Mengatakan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Aleyh Menyuci Pakaiannya Dari Air Mani Kemudian Beliau pun Keluar Untuk Sholat Dengan Baju Yang Barusan Dicuci Tadi Dan Aku Sendiri Melihat Bekas Cucian Itu Bekas Cucian Mani Itu Kemudian Di Riwayat Yang Lain Kata Aisyah Sungguh Aku Telah Mengerik Ataupun Apa Namanya Mengorek Membersihkan Mengikis Dari Baju Nabi Itu Bekas Mani Artinya Maninya Sudah Mulai Mengering Sehingga Perlu Dikerik Begitu Kemudian Nabi Pakai Untuk Sholat Tanpa Dicuci Ya Karena Dia Sudah Kering Ya Ini Hadis Dilatkan Ola Imam Muslim Di Dalam Lafaz Yang Lain Aku Dahulu Pernah Mengeriknya Juga Pada Saat Air Mani Beliau Sudah Kering Sudah Mengering Aku Mengeriknya Langsung Dengan Jariku Dengan Kukuku Kata Aisyah Dari Pakaian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kita Akan Bacakan Beberapa Faidah Penting Daripada Hadis Ini Yang Pertama Termasuk Sunnah Nabi Kita Mencukupkan Diri Dalam Membersihkan Air Mani Itu Ketika Dia Kering Kita Cukupkan Dengan Mengeriknya Saja Mengeroknya Ya Kalau Dia Kering Ada pun Kalau Dia Basah Maka Kita Cuci Kalau Masih Basah Mani Itu Dipakaian Maka Dia Dicuci Yang Kedua Taharatu Mani Adami Sucinya Air Mani Ya Yang Kita Maksud Air Mani Manusia Fa Inna Iktisara An Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ala Hakkihi Duna Ghasli Dalilun Ala Taharatihi Ya Karena Nabi Sallallahu Sallam Mencukupkan Dengan Mengeriknya Saja Tanpa Mencucinya Ini Merupakan Satu Dalil Akan Kesucian Air Mani Itu Kama Anna Tarkahul Mani Fi Thawbi Hatta Yaibas Demikian Pula Nabi Sallallahu Membiarkan Air Mani Itu Dipakaian Dibiarkan Nabi Sampai Kering Tentunya Kalau Mengering Itu Mungkin Sudah Satu Dua Hari Kan Begitu Karena Sudah Dimaklumi Nabi Itu Kalau Ada Suatu Yang Kotor Suatu Yang Najis Nabi Itu Bersegera Dalam Membersihkannya Nah Dalam Beberapa Riwayat Nabi Itu Biarkan Sampai Dia Mengering Setelah Kering Nabi Di Apa Namanya Dikerok Begitu Nah Ini Merupakan Dalil Berikutnya Akan Kesucian Air Mani Itu Karena Nabi Biarkan Kalau Itu Suatu Yang Najis Nabi Tak Mau Terus Terusan Bersama Najis Tak Dicuci Begitu Tidak Mau Sudah Menjadi Suatu Kebiasaan Nabi Itu Membersihkan Suatu Yang Kotor Yang Najis Kemudian Disukai Untuk Mencuci Mani Air Mani Itu Kalau Bisa Diversihkan Baik Dia Itu Basah Ataupun Kering Supaya Supaya Tercapai Kesempurnaan Kebersihan Sebagaimana Kita Juga Membersihkan Dari Ingus Atau Mahal Yang Kotor Lainnya Walaupun Itu Suci Tetapi Untuk Kesempurnaan Kebersihan Karena Memang Kebersihan Ini Bagian Daripada Keimanan Sebagian Daripada Keimanan Maka Kita Bersihkan Kita Bersihkan Jangan Kita Biarkan Terus Menerus Baik Bahasa Ataupun Kering Kan Begitu Ada Mutawakkim Mithliha Dihitul Fadolat Alatilaysad Binnajasah Wajawas Baqaiha Fil Badani Awthawbi Awgairihima Akhzan Min Baqai Ilmani Fithawb Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Hatta Yaibas Ya Kita Tidak Terlalu Apa Namanya Berjaga Jaga Terhadap Air Mani Ini Jangan Sampai Terlalu Berlebihan Di dalam Menghindarinya Kan Begitu Karena Dia Bukanlah Najis Bahkan Dibolehkan Membiarkannya Di Badan Boleh Bukan Sunnah Boleh Dibiarkan Boleh Di Baju Atau Di Kain Lainnya Sebagaimana Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Pernah Membiarkannya Sampai Mengering Ya Maka Itu Boleh Boleh Saja Tentunya Yang terbaik Kita Bersihkan Kan Begitu Kemudian Pelajaran Penting Yang Berikutnya Makan Alayhi Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Min Al-Takallul Min Al-Hayati Dunya Wata Iha Adalah Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Senantiasa Yang Tidak Terlalu Tidak Bernikmat Nikmat Dengan Perkara Dunia Itu Bisa Kita Ketahui Dari Pakaian Nabi Pakaian Yang Nabi Gunakan Di Dalam Rumah Itu Juga Yang Digunakan Untuk Pergi Sholat Ya Kalau Kita Hari Ini Mungkin Berbeda Beda Ke Masjid Beda Di Rumah Beda Kantor Beda Kesualayan Beda Semuanya Beda Sehingga Di Lemarinya Bertumpuk Tumpuk Pakaian Kalau Nabi Tidak Demikian Akan Tetapi Nabi Berharap Apa Yang Ada Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Kita Sambung Setelah Jeddah Berikut Ini Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul 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 Amma Ba'du Al-Muslimin Pemirsa Pemerhati Salam TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pengajian Kita Masih Di Dalam Pembahasan Daripada Kitab Ulughul Maraum Kita Memohon Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Menggiring Kita Untuk Terus Takut Kepada Allah Sehingga Kita Terus Beribadah Beramal Soleh Supaya Kita Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Pembahasan Kita Masih Pada Hukum Air Mani Setelah Kita Bacakan Tadi Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Berkaitan Tentang Hal Tersebut Yang Mana Aisyah Dahulu Pernah Mengerik Ya Pakaian Nabi Yang Terkena Air Mani Yang Sudah Kering Nabi Aisyah Kerok Itu Karena Sudah Kering Ya Beberapa Faedah Pelajaran Telah Kita Sebutkan Tadi Akan Kita Lanjutkan Pelajaran Berikutnya Bahwa Termasuk Ya Pergaulan Yang Baik Antara Istri Dengan Suami Dan Sebaliknya Adalah Khidmatul Mar'a Zawjaha Wa Qiyamuha Bi Khidmati Baytihi Yaitu Bagaimana Khidmahnya Seorang Istri Kepada Suaminya Demikian Pula Di dalam Rumahnya Dan Apa-apa Saja Yang Wajib Dia Lakukan Ya Dalam Hal Ini Aisyah Membersihkan Pakai Nabi Ketika Nabi Nabi Tidak Sholat Ketika Ada Mani Di Sana Ini Termasuk Pergaulan Yang Baik Di Antara Kehidupan Berkeluarga Itu Bukan Suatu Yang Hina Membersihkan Pakaian Suaminya Mencuci Bukan Maka Ini Termasuk Perbuatan Yang Mulia Kemudian Annal Mar'ata Salihah Al Mutahabbibah Ila Zawjiha La Tu'annif Walat Tarafa'an Misli Hadhi Al-A'mal Bahwa Wanita Yang Salihah Itu Dia Tidak Mencelah Suaminya Tidak Sombong Tidak Berkata Tinggi Terhadap Perkara-perkara Yang Semisal Ini Ya Ada Kotoran Misalnya Di pakaiannya Ya Ada Bekas Money Akan Tetapi Dia Bersihkan Saja Ya Karena Tentunya Hal tersebut Dia lakukan Oleh seorang Istri Besarnya Hak Suami Yang Harus Dia Tunaikan Sehingga Dalam Membersihkan Hal-hal Demikian Itu Ya Dia Tidak Mencelah Atau Dia Tidak Menggerutu Dan Begitu Seterusnya Ya Dia Dikerjakan Dengan Ikhlas Itu Termasuk Ciri Wanita Yang Salihah Ya Kemudian Kita Bacakan Lagi Dikatakan Aleyh Zarkashi Al-Kharid Al-Insan Salah Satu Aksam Ada Tiga Jenis Benda Atau Cairan Yang Keluar Dari Tubuh Manusia Dan Tiga Jenis Ini Memiliki Hukumnya Masing-masing Yang Pertama Tahirun Bila Niza Yang Keluar Dari Tubuh Manusia Ada Yang Sifatnya Suci Tidak Najis Dan Ini Tidak Ada Perselesihan Yaitu Damak Wal-Rik Wal-Muhot Wal-Busok Wal-Arak Air Mata Air Liur Air Ingus Air Keringat Ini Semuanya Keluar Dari Tubuh Manusia Dan Itu Suci Tidak Ada Yang Mengatakan Itu Najis Sepakat Para Ulama Air Air Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Benda Benda Itu Semua Ketika Terkena Badan Kita Atau Badan Orang Lain Itu Tidak Membatalkan Wuduhnya Karena Dia Suci Yang Berikutnya Yang Kedua Najisun Bilan Niza Yaitu Najis Dan Ini Tidak Ada Perselesihan Di Antara Para Ulama Benda Benda Ini Zat Ataupun Air Air Ini Semuanya Najis Dan Tidak Ada Pertentangan Di Dalam Yaitu Al-Qaid Wal-Bawl Wal-Wadi Wal-Mazi Wad-Dam Yaitu Kotoran Manusia Air Kencingnya Kemudian Air Wadi Dan Air Madhi Dan Juga Darah Ya Dikatakan Para Ulama Kalau Darah Ketika Dia Banyak Baru Najis Jadi Ini Semua Najis Kalau Dia Najis Maka Dia Harus Dibersihkan Ketika Dia Kena Badan Kita Kena Pakaian Kita Harus Kita Bersihkan Kalau Kita Hendak Melaksanakan Satu Ibadah Dan Pembagian Yang Ketiga Ini Ada Perselesihan Muhtalah Berselisih Diantara Para Ulama Wahuwa Al-Mani Apa Itu Yaitu Air Mani Air Mani Ini Berselisih Para Ulama Apakah Dia Najis Atau Dia Suci Untuk Apa Kita Bahas Dia Najis Atau Suci Karena Akan Terkait Padanya Hukum Hukum Yang Banyak Maka Disebutkan Sababul Ikhtilaf Huwa Tarududuhu Fi Majral Baul Para Ulama Berselisih Pendapat Tentang Mani Ini Salah Satunya Karena Simpang Siur Akan Tempat Keluar Air Mani Ini Karena Kita Ketau Air Mani Keluar Juga Dari Satu Tempat Dengan Keluarnya Air Kencing Kan Kan Begitu Maka Kita Jabarkan Perselisihan Diantara Para Ulama Ini Pendapat Yang Pertama Yaitu Madhab Al-Hanafiyah Dan Al-Malikiyah Mereka Mengatakan Bahwa Airmani Itu Najis Ya Ini Pendapat Yang Pertama Bahwa Airmani Itu Najis Di Antara Dalil Dalil Mereka Mengatakan Airmani Itu Najis Adalah Ahadithu Ghoslihi Min Thawbi Rasulillah Wal Ghosla Yakunu Illa Min Najasah Yaitu Tentang Bagaimana Nabi Sallallahu Walaik Mencuci Baju Yang Terkena Air Mani Dan Tentu Yang Namanya Mencuci Itu Karena Ada Najis Ya Itu Pendapat Yang Dalil Yang Pertama Dalil Yang Berikutnya Karena Airmani Ini Satu Pintu Keluar Dengan Air Kencing Sehingga Dia Harus Dicucu Juga Sebagaimana Air Kencing Itu Najis Dan Harus Dibersihkan Harus Berwudu Ulang Demikian Pula Ketika Airmani Itu Keluar Ya Itu Dalil Berikutnya Yang Berikutnya Kiyasuhu Ala Gairih Min Fadolatil Badani Al Mustaqdara Min Al Baul Wal Ghaid Liannaha Kulluha Mutahallilatun Min Al Giza Ya Kiyas Dengan Air Gencing Dan Dengan Kotoran Manusia Yang Itu Kotor Yang Yang Mana Itu Semua Sebenarnya Dari Intisari Makanan Manusia Demikian Pula Sebenarnya Air Mani Itu Kemudian La Mani Ayakuna Aslal Insan Wah Mani Najisan Tidaklah Suatu Yang Terlarang Kalau Manusia Itu Asalnya Dari Mani Dan Mani Itu Suatu Yang Najis Karena Kita Mengatakan Bahwa Manusia Awalnya Dahulu Dari Alakah Dan Alakah Itu Dari Darah Dan Darah Itu Kita Katakan Najis Sementara Ada Orang Mengatakan Bahwa Tidak Mungkin Manusia Itu Diawali Dari Satu Yang Najis Maka Menurut Pendapat Yang Mengatakan Itu Najis Itu Bukanlah Suatu Larangan Bukanlah Suatu Larangan Kemudian Yang Berikutnya Mereka Menyangkal Bahwa Ada Hadis-hadis Yang mana Pembersihan Mani Itu Dengan Cara Dikerik Itu Bukan Dalil Akan Kesucian Mani Itu Karena Itu Sebenarnya Untuk Menerangkan Bahwa Dengan Cara Mengerik Itu Salah Satu Bentuk Membersihkan Bekas Daripada Mani Itu Akan Tetapi Maninya Itu Sendiri Tetap Najis Tetap Najis Kemudian Itu Tadi Pendapat Yang Mengatakan Najis Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Berikutnya Dan Ini Pendapat Al-Imam Syafi'i Dan Ahmad Bahwa Mani Itu Suci Tidak Najis Dalil Mereka Yang Pertama Ahadithu Farkihi Min Thawbi Rasulillah Wahatihi Mind Duni Ghasal Wahada Akbar Dalilin Ala Taharatihi Walau Kana Najisan Lam Yakfi Fihi Thalika Yaitu Hadis-hadis Yang Mana Aisyah Membersihkan Pakaian Nabi Dari Mani Itu Dengan Cara Dikerik Digosok Begitu Ketika Sudah Kering Ini Merupakan Dalil Terbesar Akan Kesucian Air Mani Artinya Kalau Itu Suatu Najis Tidak Cukup Dengan Cara Dikerik Dia Harus Dicuci Dibersihkan Sampai Tak Nampak Lagi Bekasnya Dan Seterusnya Dalil Yang Berikutnya Yang Mengatakan Bahwa Air Mani Ini Suci Bahwa Air Mani Ini Asal Penciptaan Manusia Dan Tentu Manusia Ini Telah Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Mungkin Asal Manusia Itu Terbuat Dari Suatu Yang Najis Ada pun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mencuci Pakaian Dari Mani Dari Air Mani Itu Bukan Menunjukkan Akan Kenajisan Air Mani Akan Tetapi Hanya Sekedar Untuk Membersihkan Saja Dalam Rangka Kebersihan Bukan Menunjukkan Itu Suatu Yang Najis Sebagaimana Kita Membersihkan Pakaian Kita Dari Air Ingus Air Luda Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang Berikutnya Adamu Mubadaratin Nabi Ila Izalatihi Watar Kihata Yaibas Dalilun Ala Toharatihi Dan Ini Cukup Penting Dalil Yang Menunjukkan Akan Kesucian Air Mani Itu Bahwa Nabi Membiarkan Terkadang Nabi Membiarkan Air Mani Menjadi Kering Tidak Langsung Dicuci Tidak Langsung Dibersihkan Padahal Sudah Menjadi Suatu Kebiasaan Nabi Itu Cepat Di Dalam Membersihkan Ya Ini Banyak Ya Ketika Nabi Melihat Ada Orang Yang Kencing Kencing Di Masjid Nabi Langsung Perintahkan Sahabat Bersihkan Itu Masjid Ketika Nabi Dikencingi Anak Bayi Yang Digendongnya Nabi Langsung Minta Air Untuk Dibersihkan Artinya Nabi Kalau Ada Suatu Yang Najis Suatu Yang Kotor Cepat Nabi Bersihkan Nah Dalam Banyak Kasus Nabi Biarkan Air Mani Itu Sampai Mengering Dan Akan Dibersihkan Ketika Nabi Hendak Solat Ini Menunjukkan Bahwa Air Mani Itu Adalah Suatu Yang Suci Dan Ini Pendapat Yang Rajih Wallah Wa'alam Biswab Pendapat Yang Rajih Bahwa Air Mani Itu Adalah Suatu Yang Suci Kiranya Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Menambah Ilmu Bagi Kita Referensi Bagi Kita Untuk Kita Bisa Terus Beribadah Kepada Allah Beramal Mengumpulkan Pahala Amalan Kebaikan Supaya Kita Mendapatkan Kesuksesan Baik Di Dunia Ataupun Di Akhirat Kiranya Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Wa'akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh D ôl D Terima kasih.